Intro Udara memburuk rekayasa jualan mobil listrik Sutoya Abadi Di Ibu Kota Jakarta tiba-tiba muncul berita bahwa kualitas udara memburuk bahkan terburuk di dunia Versi situs pemantau posi udara AQR dengan angka yang bervariasi Indeks kualitas udara di wilayah DKI Jakarta masuk kategori tidak sehat di angka 168 Alasan udara memburuk karena polusi udara terbesar di Jakarta berasal kendaraan bermotor Itu alasan klasik karena setiap tahun jumlah kendaraan bermotor naik 2 hingga 3 persen Tiba-tiba muncul anjuran bernada bisnis bahwa warga Jakarta yang peduli terhadap kondisi kendaraannya Agar menggunakan bahan bakar ramah lingkungan Sesuai instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 Pemilik kendaraan di Jakarta diharapkan segera beralih ke mobil listrik Tidak kurang Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alui Dohong menekamkan pentingnya warga ibu kota segera beralih ke kendaraan listrik Apalagi polusi udara kian memburuk Masyarakat dalam kondisi panik terus dibawa ke alam imajinasi mobil listrik Mobil paling aman dari berdampak polusi tidak pernah diberitahu Mobil listrik akan jadi masalah sebab untuk membuat listrik juga diperlukan batu bara Sadar atau tidak tawaran bayangan kemewaan dari Jokowi dan LPP telah menutup fakta kesulitan hidup sebagian besar masyarakat Mobil listrik adalah proyek oligarki yang hanya berorientasi bisnis Rakyat hanya menjadi objek dagangan dan PLN akan dimainkan dengan mendistribusikan kelebihan superlistrik Seolah-olah memenuhi kebutuhan rakyat Padahal itu manipulasi untuk mengurangi beban bayar hutang PLN Lewat Inpress Jokowi minta jajarannya mempercepat pelaksanaan program penggunaan kendaraan motor listrik berbasis baterai Sebagai kendaraan dinas operasional maupun kendaraan perorangan Dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Menteri BUMN Erick Thohir pun langsung memberikan surat imbauan kepada jajarannya Untuk mulai penggunaan kendaraan motor listrik di lingkungan kerjanya Proyek bisnis mobil listrik terkesan memaksa terlebih harganya dua kali lipat dari kendaraan biasa Siklus mobil listrik bertahan sekitar 10 tahun Bahkan 5 tahun kemudian akan ditandingi munculnya mobil hidrogen Mobil listrik itu pun tetap mengusah lingkungan Karena sumber dari listrik dicas melalui energi yang diproduksi batu para Dan Indonesia tidak cocok menjadi target pasar mobil listrik Terlebih Indonesia masuk dalam indeks korupsi tertinggi di Asia Tenggara Indonesia juga belum menguasai hadirnya teknologi kendaraan listrik Meski perakitannya dilakukan di dalam negeri Sebaiknya Jokowi lebih fokus pertumbuhan ekonomi rakyat yang selama ini terabaikan Rejim tampaknya lebih bergairah melayani bisnis para pejabat negara Yang telah bersenyawa dengan para oligarki Sekali lagi jangan mempermainkan alasan terjahirnya udara buruk untuk menjual mobil listrik Itu permainan bisnis pejabat negara dan para pandit dan bandar ekonomi di negeri ini Terima kasih telah menonton!